Oke balik lagi di channel Rasprip, disini aku mau sebenarnya aku mau setting RDP karena aku baru dapat RDP kan karena kemarin aku nyari-nyari RDP apa, Cloud Pretrial aku coba daftar OPH Cloud Kamatera karena kan digital launchernya udah keblokir kan, karena ke suspect udah banyak alihutangnya gitu kan jadi aku nyoba cari yang baru, disini aku bisa tembus disini kita dapat yang Retire Retire-nya ini sama kayak AWS kalau AWS kan dia 1 tahun Alibaba Code 1 tahun juga kan, ini ini samanya sih disini kita dapat 2 CPU 1GB RAM kalau dia yang itu kan dapatnya kita dapat 1GB RAM sama 1 CPU disini kita dapat 2 CPU sama 1GB RAM dan ini daftarnya kita pakai PCC PCC nya itu isi 16200 karena 1 dolar dia langsung dibalikin sih jadi itu kan cuma verifikasi kita dapat 3GB RAM terus kita dapat 300 dolar nanti pas kalian daftar kalian tulis regionnya Singapur yang deket sama kita oke nanti kalian dapat tampilannya kayak gini di alaman dashboard ini aku dapat 400 dolar singapur di sini kan 300 karena aku ganti ke singapur jadilah dapat 400 dolar singapur kayak di convert gitu disini aku dapatnya trial 30 hari trial 30 hari di sini disini kalau kalian mau bikin ini nya kalian harus bikin policy nya dulu policy nya di mana ini policy kalian harus bikin policy nya dulu untuk mengakses service mereka ya bikin policy nya pun gampang kalian masuk ke identity bikin policy click policy nya ya nanti kalau udah udah bisa udah bikin policy nya nah nanti kalian dapat email dapat email itu untuk login oke terus kalian login balik nah terus kalian bisa akses ke instance kalau belum bikin policy kalian gak dapat akses ke instance disini aku udah bikin dua ya ini ini coba coba-coba ini ini coba-coba bikin RTP banyak orang juga kadang-kadang baru-baru lupa di sini ya ini yang udah jalan kalau mau create instance kalian tinggal harus ke compute lalu bagian instance kalian create namanya sesuaikan placement nya biar dia aja security biar dia aja itu kan jadi yang alus pretty terakhir kayak alibaba cloud satu tahun ini dong untuk kalian dapat satu ocpu satu ocpu ini sama dengan dua cpu satu ocpu ini sama dengan dua cpu dan networking nya kalian harus bikin lagi baru ini udah untuk SSHQ nya kalian pilih paste aja jangan generate karena ini extender nya agak susah login ke putih dan kalian pakai putih gen kalian pakai putih gen ini kalian create terus kalian paste ini nya public nya ya supaya kalian bisa akses ke putih nya disini kalau kalian gak pakai kalian gak pakai apa ini ya mana ini kok setting aja bawaan aja cuma gak kena 2,76 tapi disini ini kita ganti aja image nya Oracle Linux nya kita ganti ke ubuntu bawah 20.04 20.04 ya kalian seleksi ini kita lihat estimasi nya gak boleh ya kadang kalau aku mau mau nge-record ini kadang ini kita cuma kena 3 dolar USD jadi 30 ribuan tinggal kita ganti 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 kalau kalian mau bikin untuk RDP kalian ini kita ganti ini paskan di ubuntu 20.04 terus jangan bare metal gak ada duit kita kita pakai trial nah ini kita dapet network nya 3,48 gbps bandwidth nya block storage nya 50GB AMD nya 2 prosesor nya AMD 2,0 GHz 2,0 GHz dan 2 GHz lah ya kalau kalian mau pakai Intel dia agak lebih mahal perbedaan Intel sama AMD lalu Intel kalian dapat 2,59 GHz kalau kalian pakai yang AMD cuman dapet ini login bentar ya aku mau login dulu oke ini aku udah login ini baru aku restrikan kalau di AMD ini aku pakai AMD aku pakai 2 O CPU jadi 2 O CPU itu dapet yang 4 memori 8 GHz nya 2,25 di AMD kalau kalian pakai Intel dia 2,59 GHz ini itu perbedaan nya dan harganya pun lebih mahal pakai Intel daripada ini selesai sih kalau selesai sama kalian nah disini kita coba ini kalau 2 berarti 4 ya sesuaikan O CPU itu 2 kali ini 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 kita bikin 16 pun gak masalah karena kita dapet karena kita dapet ini nya sampai 64 yang ku tahu yang ku tahu limit nya itu kalau O CPU kita dapet limit 10 kalau 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 kita dapet 64 64 kalau gak masalah disini kita bikin 8 jadi 4 per 8 nih 4 per 8 4 per 8 kita lihat estimasi nya kalian bisa masuk langsung ke Windows cuman dia lebih mahal ini ini pun Windows Windows Server semua Windows Server semua Windows Server semua Windows Server semua kena V lagi dia lebih mahal ini kita cuman kena 66 dolar kalau pakai AMD coba kita ganti ke Intel Intel kita ganti ke Intel Intel kalian klik bagian ini ini ngeliat banget ini apa UI nya terlalu apa 2 per 8 kita selesai kita selesai kita selesai kita tunggu estimasi cost nya kalau kalian pakai yang tambah boot misalnya kita tambah 103 ketingkali karena di mobil juga ketingkali 103 aja ini gak ada hitungannya SSD atau apa biasanya biasanya ini langsung SSD oke kita kena 97 SGD 100 100 karena tambah untuk volume 100 jadi pas ini 100 ini kita dapat 2 4 per 8 memori 2 giga network 2 giga ps network jadi kalau kita dapat 4 4 kita dapat 4 4 RDP ini karena kita pakai Intel ya karena S100 lalu kita pakai AMD karena paling 70 dolar jadi oke nanti kalau udah kalian buat kalian dapetin nanti username kalian sama IP nya kalian buka aja di putih gitu kalian buka di putih kalian masukin ininya apa ya hostname nya terus kalian klik SSR out credential kalian browser yang putih gen itu yang udah kalian save putih gen ini kalian generate kalian save public key kalian save effect key nanti masuk disini itu yang extensionnya pk nanti nampak sendiri karena langsung otomatis ini extensionnya ppk aduh jika folder lagi nanti kalau udah masuk masukin username nya nanti kalian dapetin soalnya terus kalian buka kini installer kalau kalian mau bikin RDP untuk yang gratisan kita gak bisa dapet Windows 10 karena dia harus beli Windows 10 kita harus beli kayak lisensi nya gitu kalau disini kita dapet Windows 10 ini harganya Rp38.000 di rupiah kita dapet Windows 10 LTSC 2019 kalau ini harganya kurang bau kita dapet Windows 10 Pro Rp23.000 kita coba lihat harganya ini kalau kalian mau pakai Windows 10 itu kemakan RAM sih bukan kemakan RAM sih kemakan storage karena dia Rp12.3 ini kita ekspirasi satu bulan kena Rp2.90 itu gak Rp3.000 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 paketan personal Rp3.000 ini ini yang gratisan kita dapet Windows Windows Server 2012 kalian copy ini kalian copy kalian masuk ke putih kalian paste nanti kalian dapet url url kalian masukin kesini udah nanti kalian dapet prosesnya proses instalasinya itu putihnya langsung ke reboot ke restart gitu kan kalian close aja kalian close aja putihnya nanti kalian dapet dari url tadi kalian dapet 75 password untuk login untuk login ke ini kita gak langsung setting gak bisa setting setting lagi reboot oracle itu aja untuk oracle untuk oracle aku mau bikin dua part nanti satu lagi nusul aku mau setting ex-browsernya untuk one time youtube oke 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 oke